Selamat pagi menjelang siang buat kalian semua. Mimin mau sedikit memberi informasi nih buat kalian khususnya yang berada di daerah Lampung Barat bertepatan desa Ciptagara Kebun Tebub bahwasannya dari kemarin sore hingga semalaman suntuk terjadi hujan deras yang tiada henti full semalaman. Nah berkenaan dengan hal tersebut ini, Mimin beri informasi melalui sebuah video pender jika telah terjadi banjir mini di wilayah tersebut. Salah satunya yang tampak pada video sebuah bentangan sawah luas yang rencana akan dijadikan kolam ikan. Yang rencananya akan dikontrak selama 10 tahun oleh pihak kontraktor. Kini lahan ingin disulap menjadi kolam ikan tersebut terakhir kali kemarin sebelum terjadi banjir tamak sudah mulai siap dengan tanggul-tanggul pembatas. Namun pada penampakan pagi hari ini, tanggul-tanggul pembatas sudah mulai jabor dan sudah menjadi lautan air. Air yang melintasi pun sudah melawati tanggul pembatas kolam. Di sisi lain juga sebagian sawah yang masih berfungsi baru saja ditanami para petani padi. Namun bisa kita saksikan bersama-sama jika semua sawah yang sudah ditanami padi hamparan sawahnya tonggilam oleh air yang sangat besar. Kita doakan bersama semoga dibalik semua musibah ini terdapat hikmah dan berkah dari Allah. Amin. Oh iya, di sisi lain masih banyak musibah banjir yang semalaman menghantam Lampung Barat. Di antaranya banyak rumah warga yang kebanjiran serta kolam-kolam warga yang jebol sehingga secara tidak langsung sebagian masyarakat mengalami kerugian. Namun dibalik semua musibah yang datang dari banjir ini tidak sedikit dari sebagian masyarakat yang memperoleh rejeki dan berkah. Tampak para warga berbondong-bondong mencari ikan dengan membawa berbagai alat seperti warung, sair, atau serokan. Bahkan tidak sedikit pula yang mencoba peruntungan dengan cara memancing dan menjala. Berbagai hasil tangkapan ikan pun didapat oleh para warga. Ada yang berupa ikan-ikan kecil maupun ikan yang besar. Namun bukan dari besar atau kecil hasil ikanik ditangkap namun keseruan dan kebahagiaan para warga yang berkumpul bersama yang menjadi daya tarik dari semua itu. Itulah sedikit informasi yang ingin Mimin share pagi hari ini. Semoga yang mendapatkan musibah dari kejadian ini mendapatkan kesabaran ya. Amin. Terima kasih telah menonton!